Ini keren ya, efeknya merahnya itu loh Ini seperti kayak dia transparan gitu ya Yo yo guys, welcome back to my channel Adi Manggala channel Waduh, setelah sekian lama ya Sekian lama kita unboxing Marvel Akhirnya kita balik lagi ke DC Dan ini udah lama sekali kita gak unboxing DC ya Bener Enggak sih baru kemarin Baru kemarin Nggak maksudnya nih yang Justice League Justice League ya Karena baru muncul nih Hot Toys Cyborg Setelah di PHP ya, 2 tahun lalu ya Iya udah di PHP, gimana ya Hot Toys kok gak ngeluarin-nguarin Dan akhirnya dia mengeluarkan Hot Toys Cyborg Wah ini dulu waktu dia OpenPO ini berita gembira banget ya Buat fansnya Schneider Cut Bahagia ya Ini seperti apa ya Kepingan yang hilang gitu Akhirnya lengkap Akhirnya bisa lengkap Semua Hot Toys Ori Hot Toys Iya, semua adalah Ori Hot Toys Cepat kuali ini kepalanya udah aku ganti Oh gitu ya Ganti ya Dan ini kemungkinan Wonder Woman ini bakal aku ganti ini Oh gitu Karena ini kan Nggak mirip ini kan Yes, betul sekali ya Ini versi Justice League Wonder Woman Oke Wajahnya malah lebih mirip Shania Twain Shania Twain ya Yang kita udah bahas ya dulu ya Iya Oke, bener sekali ya Bahagian Wonder Woman yang baru tuh ada OpenPO tuh mirip tuh Ya, mendingan lah Ya, HS-nya Ya, mirip sama apa ya Bener-bener Yang Golden Armor tuh ya rasanya Oh, Golden Armor bagus tuh Golden Armor bagus Itu the best lah ya The best Di antara yang lainnya Ya Dan ini lagi-lagi Hot Toys Cyborg Harganya Ya Ready-nya Ready-nya lebih murah Lebih murah ya Dari PO ini kemarin PO guys Dan aku cuma PO yang reguler aja Karena Nggak kebagian yang Versi Deluxe-nya Oh gitu loh Bedanya apa bro? Itu ada kepala robotnya itu loh Oke, oke Yang dia pelindungin ya Iya Oke Kenapa di Indonesia dibatisin banget Yang Deluxe itu Hmm Atau kah itu permainan? Wah Wah, kita nggak tahu ya Enggak lah Oke Ini langsung kita unbox Wah, ini masih MSB Wah, ini mantap ya Kita bongkar dulu ya Masih MSB Ini berapa bulan ini nunggu PO-an nih Waduh Sudah lama banget Sampai lupa ada ini ya Sudah lupa ya Sampai lupa ini guys Ini spesial banget ya guys Karena ini satu-satunya Yang bisa melengkapi semua ya Iya Seri Just Street Oh Wuih Sekarang kebiasaan Buang-buang Kalau plastik nggak apa-apa Ini buang nggak? Enggak Nah, kalau kita Apa? PO-nya di Indo lokal itu ada S&E-nya Oh S&E Sudah nanya istri ya Oke, ini dia guys Langsung aja kita review Hot Toy Cyborg Zack Snyder Justice League Wow Oke, guys Kita mulai review box art-nya ya Boleh Tampaknya ya Simple aja ya Hitam abu-abu Tulisannya Cyborg Ini agak kasar-kasar loh ini Kasar ya bawahnya Oh, kasar-kasar kan? Oh, iya beneran Ini tulisannya Justice League Zack Snyder Justice League Kalau nggak ada Zack Snyder Nggak dibikin nih sama Hot Toys Bener kan? Betul sekali Kita berterima kasih juga Sama Zack Snyder Om Zack ya Iya Om Zack Om Zack Ini tampak sampingnya Nggak tahu Ini mungkin logonya Cyborg Apa logo ya Lampangnya si Cyborg ya Ini ada perat Wah, ini belakangnya Warning Warning Oh, ada contents Ada apa? Warning ini Contents battery Ada battery di dalamnya Ada battery-nya ya Dan ini produksi 2023 Baru ya Baru sekali Baru nih guys Baru sekali 2023 Ya, seperti itu Kita geser ke atas ya Oke Kita geser dulu Wow Kenampakannya Penampakannya Dan banyak banget ya Isinya ya Banyak banget Oke Keren ya Kayak silver-silver gitu Wah, ini loh Ada siluetnya Cyborg Cyborg Hot Toys Apa ini? TMS 057 TMS siapa nih? Mungkin televisi movie seris ya Oh gitu Television movie seris ya Oke Ini gak main di bioskop ya Memang ya Iya Karena mainnya di HBO Oke Televisi movie seris ya Aku langganin HBO Gara-gara ini Oh, oke Cyborg Gara-gara Justice League Versi Zack Snyder itu Pemain kan di HBO Dan ini adalah mother box Yang bikin dia ya Betul sekali Untuk menghidupkan si Victor Stone Gak hidup sih Mungkin dia kan cacat Hancur gitu kan badannya Hancur Karena dia udah mau mati kan Iya Terus bapaknya Kebetulan meneliti mother box ini ya Dibikin Anorganik lah siapnya Terus jadilah ini Wah Oke, langsung kita Buka Buka, oke Ini hakiki Langsung aja Pedang pusakanya ini Yes Ayo kita buka ya Wah Ceret Potong pita Kita bongkar dulu Cyborg Oke Baunya tercum gak dari 1 km ya Mantap ya Mantap nih Udah Kita langsung Mana kita berdiri kan nih Iya dong Oke Oke Oke, kita langsung unbox guys Wow Baterinya banyak juga ya Ini sekilas aja dulu ya Oke Wow Langsung cium Bau baru ya Di atasnya ada handsetnya Pilihannya sedikit ya Oke, sedikit ya Cuman sepasang Nih apa nanti Tadi yang jatuh nih Udah Ini nanti aja nih Seperti biasa Kita dari bawah dulu Ya, oke Wah Asosierisnya Ini stand base-nya sih Yang kita tunggu-tunggu juga nih Karena Tulisannya Cyborg Cyborg Nah, ini kalau di adegannya Dia di sebelahnya Batman Bukan Sebelahnya Flash dia Adegan penutupan ya Dia paling gini ya Siap-siap ya di sebelah sini nanti ya Ini yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun ya Ini yang ditunggu bertahun-tahun ya Karena ini semua udah lengkap guys Udah lengkap itu Lengkap ya Tinggal si Dan dia stand base-nya ini ya Tinggi ya Yes Oh, ini tiang stand base-nya Oh, dia pakai stand base tinggi Ini kita coba aja ya Oke, nanti Ya Terus Kita lihat nih Aksesorisnya apa nih Kayak tangan di belakangnya Ini kayak tangan di belakangnya Iya, betul sekali Wow Gila ya Wow, keren banget ya Oh, detilnya ya Sampai kayak ini ya Ini bukan karat ya Bukan Dia efek karat Memang gitu ya Oh, ini ada artikulasinya bro Wow Ini juga berartikulasi Oke Mantap ya Ini juga Wow 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 Berarti artikulasinya sini Sini Tangan Tangan Ini juga ada Oke Oke Ini juga Ada muncul tangan di belakang itu ya Iya, benar Ini ada dapet sepasang ya Sepasang ya Betul sekali Keren Terus ini apa Ini bagian punggungnya mungkin Tameng atau apa ini Tangan-tangannya mungkin Tunggung sini ya Tameng kayaknya Oh, ini udah lagi nih Oh, iya Tamengnya dia ya Iya, betul sekali Keren Oke Sudah Sekarang kita Iya, dari bawah Asesoris ini Ini nggak tahu nih apa nih Nanti kita cari tahu ya Ini kayaknya Lucu ya Oh Kayaknya dia nembak gitu ya Oh, ini tembakan ya gitu Iya, kayaknya Ini kayaknya lengan-lengannya dia ya Sebenarnya nggak usah kasih efek-efek gitu ya Oh, iya Tuh kan Oh, iya Sama ya Memang kayak gitu ya Aku kira Semua Wow, wow, wow Boi, ini Mantep banget ya Silver gimana gitu warnanya Silver gimana Kayak alien gitu ya Tuh Silver chrome Boi, mantep sekali ya Wih Nice ya Kayak tulang-tulang gitu ya Bener-bener Tuh Tangannya Wah, dan ini Ini dari bawah dulu Kita buka dulu ya Oke Wow, wow, wow Kakinya guys Mantep ya Kakinya nih Ini tangannya Lenganya Kurus ya Memang kecil ya Kecil ya Badannya kan memang kecil kayaknya ya Tangannya itu ya Ini Oke Kita lihat Skepnya Wow Wow, wow, wow Reviser ya Reviser Pemerannya ya Pemerannya namanya Reviser Dan ini Jadi Cyborg Oke ya Mantep Oke lah ya Ini matanya dia memang satu begitu ya Iya Satunya memang begini Ada merah tuh Skep putih-putihnya tengah tuh Ini Aku baru tau loh Kalau Cyborg ini ada kayak motif-motif Kayak karat-karat gitu Karat-karat tuh ya Ya mungkin dibuat sama ini ya Si Hot Toys ini ya Wow Oke ini kita harus Pedirikan aja ya Oke Oke guys Ini dia Hot Toys Cyborg Ya Mantap Mantap Ini headscope-nya gimana ya Menurutmu Kurang maksimal lah Kurang ya Iya Tapi kalau dideketin gini Kelihatan loh Pori-porinya tuh Ya cuman kurang dilihat ya Ray Fisher Wuuuh Cuman yang tadi kita Rasain waktu pegang Figur ini kayak Gimana ya Kurang mantep gitu ya Beratnya gak dapet Harusnya dalamnya Dicase lah Ada Dicase-nya lah sedikit Ternyata ini Plastik semua ya Karet ya Plastik Plastik karet Plastik ya ini guys Tidak ada Dicase-nya Itu sih tadi Kesan yang Kurang gitu ya Kalau dibikin Dicase ini keren gak ya Kayak Mark 2 itu ya Ya kayak Mark 2 Nanti jalan-jalan keluarnya yang versi Dicase lagi nih Wah aduh Mantap Mantap ya Sama kayak Mark 1 ya Iya Keluar Dicase Mark 2 juga keluar Dicase Nih Punggungnya Dari belakang Detailnya mantep ya Leher-lehernya tuh Punggungnya Ya cukup rapi ya Iya Duh gila Ini cuman Di hot test aja kita bisa ngeliat detail-detail gini ya Iya Waktu nonton filmnya ya gak bisa merhatiin kayak gini ya Oh ini sendi kakinya ya Sendi kakinya Cuman yang kita sayangkan tadi pilihan tangannya ini ya Pilihan tangannya Cuman tiga Terus ini gak berartikulasi Seharusnya bisa dibikin artikulasi ya Seharusnya bisa dibikin Atau mungkin terlalu kecil kali ya Kayaknya sih terlalu kecil ya nih Ringgit Enggak lah Bundam pun kan ada yang artikulasi Oh bisa ya Kayak sekecil gini Yang PG kan segini juga Oh Artikulasi dia Mechanical arm namanya Oke sekarang kita coba artikulasinya ya Iya betul sekali Kepala cuman begini aja Oleh kiri bisa gak tuh Gak bisa Gak bisa ya Gak bentur Kebentur ya Ini ya Kebentur disini ya Gak bisa gitu Karena itu mepet banget ya Mepet Ini dadanya bisa begini nih guys Bisa dibuka begini Extension ya Uh Bisa liat detail Dadanya ya Dadanya ini Keren Mantap Kalau lengannya begini Ya Nah Bagus lah ya Bagus nih lengannya Ini dia bisa Dikasih Kalau misalnya kita mau putar dia ke depan ini ya Nah ini ada Tek 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 Nah Kayaknya Ironman juga ya Kayak Ironman Benar Ininya juga Dadoble Elbow ya Keren Dadoble elbow Cuman yang tangannya ini Cuman begini aja nih Ya Ya Atas bawah Atas bawah aja Muter ya juga bisa Tapi ya begini Atas bawah aja dia Gak fleksibel ya Gak full ya Gak full ya Mungkin karena dia cyborg juga ya Cyborg ya Ya jadi Terbatas artikulasinya Belakang Ini Sama Ya Ini juga lengannya sama Mantap Bisa begitu kan Terus ini torsonya Bisa gini Tarik ya Tarik Sama kayak Ironman Nah tuh Bisa ke kiri Dan terbatas ya Dan terbatas lagi Gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Bisa kesini Karena memang ini Di filmnya juga gak terlalu banyak juga ya Gerak Untuk gerakannya ya Nah udah kembali Terus untuk kaki Ini kayak Ironman gak bisa ditarik tadi ya Enggak ya Enggak Cuman sedikit aja nih Ya Tapi dia bisa maju ke sini nih Nah Tuh Bisa ke depan ya Bisa ke depan Gini Terus ke belakang juga Seperti ini Bisa gitu aja ya Ini bahannya karet Dan ini Oh rubber gitu ya Rubber Jadi enak deh Enggak ngesek Enggak ngelukain Terus kaki bisa begini Oh ini double join juga ya Cuman dia gak Gak gitu ya Biasa dia guys Takutnya kalau kita sering-sering Bisa letoy nih Letoy Kurang ada geriginya sih Ada geriginya malah bagus ya Ya ini tapi ini keren nih Detail yang ini loh Ini ada mentok ke sini Nah ke depan Tuh Nice ya Ini artikulasi kakinya Kakinya Depannya juga ada Wuih mantep ya Ini artikulasi gak? Oh enggak Enggak Tuh Ini misalnya split gak dia? Enggak bisa Terus punggung Enggak ya dikit ya Dikit sekali ya Dikit sekali Dikit sekali itu gini Dikit sekali gerakannya Ya itu dia Body articulation Yes Sekarang kita coba pasang semua aksesorisnya Dan tes LED light up Wow Oke guys Ini dia sudah di tes semua ya Oke Aksesorisnya LED light upnya udah nyala semua Wah ini keren ya Keren banget ya Efeknya merahnya itu loh Iya Ini seperti kayak dia transparan gitu ya Betul sekali ya Ini sampai ke belakang juga nih guys Kita putar ya Aduh itu aksesoris pinggang tuh memang ngeselin loh ya Lempas-lepas dulu Ini itu Ini cuman yang lucu ini ya Memang join yang di belakang ini ya Yes Kelihatan gitu ya Kalau foto-fotonya jangan terlalu diliatin Ini tangannya ini bisa diganti ya Yes Cuman artikulasinya ya Terbatas ya Bener Ini kita pasangin aksesoris gini Ya agak gimana ya Gak guna ya Iya ini sebenarnya jet pendorong ya Jet pendorong ya Cuman warnanya kurang ini ya Kurang gitu ya Warnanya kurang ya Kurang Terlalu ada efek lampu kan lebih keren ya Mana nih efeknya keren ya Efek lampu di lengannya ini ya Iya Tuh sekali Ini bisa kanan ke kiri kan Iya Kanan ke kiri bisa ya Kita pake yang satunya ya Ini satu lagi Kita pake disini Yes Ini baterainya didalem ini guys Bisa dilepas gak nih bro Mana Nah Nah itu baterainya ya Nah itu tinggal tutup aja Kita tutup aja Ini joinnya Ada tulisannya right Nah ini pake yang ini Ini bisa dicopot nih Copot aja nih bro Coba pasang ya Kanaan kirinya Pake Wah tuh Keren banget ya Wah nih Superman nya Apa dia Langsung memprogram Mau nembak Superman Ya Karena ancaman ya Ancaman Instinctnya ini ya Bukan dia yang gerakin Apa ya Istilahnya Tapi mother box nya sendiri Mother box nya dia ya Iya betul sekali Keren ya Keren 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 ini Mantap 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 ya Mantap nih Oke guys Akhirnya lengkap sudah Ngantuk ya malam-malam ya Ngantuk tapi ya Akhirnya Mission complete Yes Akhirnya semua lengkap Semua lengkap terkumpul Setelah berapa tahun ya kita ya Ya 2 tahun ya Hampir 4 tahunan ya Belum Ini dari pertama Boxing yang lain aja Ini tahun berapa ini 2018an Atas ya 2018 Paling 2019 2019 2019 ya 3 tahun lah 3 tahunan lah Sebelah 3 tahun wakilnya terkumpul semua Yes Nah ini Seperti di Marvel Avengers ya Ada Hulk Thor Ini Toshi Tony Stark Ini mungkin ya Tony Stark Tony Stark Thor Thor nya dewa Banyak Siapa lagi ada Black Widow Hawkeye 6 juga ya Jumlahnya ya 6 Oh iya Cukup Khusus untuk DC Kumpulin 6 ini aja Ada Mantap Mantap Jadi gimana bro Tadi Cyborg nih Kesan-kesanmu Ya Cyborg nya Kesan-kesannya Di segi bahannya 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 agak kurang Agak kurang ya Kita Agak kecelain kok Enggak dibikin diecast Gitu ya Kalau tadi Kalau bahannya dibikin diecast Oh iya Ada semi-semi diecast Dilihat harganya Mestinya bisa lah 4 ribu ya Terus langannya Handsetnya tidak Berartikulasi juga ya Tidak ada yang artikulasi Atau mungkin dia Karena itu ring Tipis mungkin Tangannya kecil gitu Susah atau gimana Tidak Cuman ini kan Tidak juga ya Tidak juga sih Dia tebal Sebenarnya bisa dibikin Artikulasi tangannya Terus asir Artikulasi apa Tangannya yang Tambahannya itu juga Mana ya Hanya dua ya Pilihan ya Kurang lah Pilihan handsetnya juga kurang Terus Aksesoris tambahan yang Seperti Apa itu Bulat-bulat itu loh Tentu Gini ya Mesin pendorongnya itu Mesin pendorong lah ya Kayaknya gak penting ya Gak bagus Gak cocok gitu Kurang ya malah ya Malah kurang bagus ya Kalau pakai itu ya Cuman ini Yang kita ini Tadi di dada ya Dada ya Yang di Anu nyalanya ya Ya nyalanya itu keren Seperti yang kalian lihat Ini guys Kayak ada Nyalanya keren Ini yang bikin tadi kita Ekstetik ya Udah mantuk sekali Waktu LED nya dinyalanya Wah keren ini Keren banget Dan yang tangannya itu Yang tembak Yang blast itu Bener Yang itu juga keren Kalau yang deluxe Ada ya itu Tambahannya Helmetnya Yang tertutupnya Tapi kalau kita mau pajang Ya pasti lebih bagus ini Karena mukanya Cyborg langsung Jadi gak perlu Victor V Victor ya Berarti gak perlu Beli yang deluxe dong Gak perlu Gak perlu ya Kemenaran aja Ini kan versi reguler Oke guys Mungkin sekian ya Videonya Mungkin di video berikutnya Kita mau unboxing Musuhnya Ada Stephen Wolf Belum sempat juga Di unboxing Dan jangan lupa Ada asistennya ini Oh Alfred dulu ya Alfred dulu Unboxing Alfred Itu salah satu yang Berjasa juga ya Iya Waktu dia rebukan Waktu ini kan lagi Baru bangkit tuh Kabur Kabur Dia kan dapat nemuin Alfred juga ya Iya sempat Sini kan sempat Ternaknya juga Sudah sekali Waktu itu kan Ada Wonder Woman Aquaman Flash sama Cyborg Sama itu Alfred Mereka rebukan Mau strateginya gimana nih Nih hidupin Superman gitu ya Enggak Supermannya sudah hidup Sudah hidup Sudah hidup Mereka rebukan Strategi berikutnya Yang Stephen Wolf Sudah sekali ya Habis itu baru ada si Dark Dark Side Dark Side ya Iya Dark Side Ada juga tuh Super 6 nya juga ya Oke Nanti kita Boxing Dark Side juga ya Makanya supaya Nggak ketinggalan Kalian subscribe dulu guys Yes betul sekali Dan jangan lupa like nya Jika kalian suka video ini Dan komen nya guys ya Betul sekali Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Thanks for watching Salam bahagia lewat mainan See you in the next video Bye 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 Everyone this is Alfred I work for him Alfred Today mom Dia penambakan Dalemnya kayak gini Kayaknya berjibun ini ya Yus Wow ini Alfrednya kita keluarkan dulu Menuju Terima kasih Terima kasih.